selamat datang di channel youtube borinplog di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Singkawang kota Singkawang yang ada di provinsi Kalimantan Barat dan juga terkait dengan asal-usul dari nama kota Singkawang kenapa diberi nama Singkawang Bagaimana sejarah asal-usul kota Singkawang ini silahkan disimak kisahnya berikut ini sering dengar nama kota Singkawang sepintas sepertinya kota ini ada di negeri tirai bambu atau Tiongkok padahal kota ini berada di Indonesia tepatnya di Kalimantan Barat kalau namanya mirip-mirip dengan bahasa Tionghoa sebab pendiriannya memang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan orang-orang Tionghoa di daerah itu pada masa lampau ada pun asal-usul nama kota Singkawang juga tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pasukan Tiongkok yang terdampar di kawasan itu sekitar 1293 Masehi yaitu ketika mereka meninggalkan Pulau Jawa dalam pelayaran kembali ke daratan Tiongkok atau Cina itulah dalam keadaan kelelahan kapal mereka diserang badai mereka terpaksa menepi di pantai barat Kalimantan untuk memperbaiki kapal pada waktu berlayar kembali tujuh orang Opsir ternyata tidak terbawa serta ketujuh Opsir itu kemudian hidup menetap di Singkawang dan menikah dengan gadis-gadis setempat hingga memiliki keturunan karena itu nama Singkawang menurut keyakinan orang-orang Tionghoa dari suku Haka yang tinggal di daerah itu berasal dari kata Sau Keu Jong yang artinya kota yang terletak di antara laut muara gunung dan sungai cukup beralasan karena sebelah barat kota itu berbatasan dengan laut Natuna sebelah timurnya berbatasan dengan gunung roban pasi raya dan gunung poteng sedangkan di tengah-tengah kota mengalir sungai yang bermuara ke laut Natuna itulah sepintas cerita mengenai asal muasal nama kota Singkawang dari beberapa catatan sejarah disebutkan bahwa Singkawang mulai dikenal oleh orang Eropa sejak tahun 1834 Masehi yang tercantum dalam buku tulisan George Wistorel berjudul The Essency yang menyebut nama kota ini dengan kata Singkawang pada masa itu Singkawang lebih dikenal sebagai daerah koloni Tiongkok di masa kongsi-kongsi penambang emas berkuasa dengan Monterado sebagai pusat kekuasaan para penambang tersebut dalam tulisan sejarah sambas pimpinan mereka disebut kongsi yang memiliki kuasa sepenuh terhadap kebijakan suatu kongsi catatan lainnya juga didapat dari salah satu tulisan de Brujen yang termuat dalam sebuah jurnal bernama The Mailers yang terlibat hanya berbunyi beberapa puluh mil di sebelah selatan kerajaan sambas dibangun sebuah kota yang dimaksud sebagai kota pemerintahan Belanda perlu diketahui pula pada masa lampau Singkawang merupakan bagian dari kerajaan sambas namun pusat pusat kekuasaannya dan pusat kegiatannya belum sampai menjamah Singkawang sebab masih dominannya kuasa ekonomi di tangan kongsi-kongsi Monterado sebaliknya kekuasaan raja-raja sambas masih mampu mengatasi berbagai pemberontakan termasuk bantuan yang diberikan kompani Belanda dengan mengirimkan Upper Stage Road namun dengan berbagai kejadian itu kerajaan sambas merasa belum perlu memanfaatkan Singkawang terutama pelabuhannya karena sambas sendiri memiliki pelabuhan yang cukup baik dan memenuhi syarat pada masa itu kolonial Belanda juga mulai melirik daerah-daerah di luar Jawa termasuk Singkawang maka pada 1891 segera dibuka jalur pelayaran pantai terutama yang berdekatan dengan Singapura yang ketika itu merupakan gerbang keluar masuknya kapal-kapal terutama setelah dibukanya terusan Suez dan di Singkawang dibangun pelabuhan lengkap dengan cabang-cabangnya demikian pula pendukung modal asing yang diberikan kesempatan beroperasi yakni perusahaan ristik Aniem milik Belanda Belanda juga membangun jalan-jalan darat pada tahun 1912 meliputi jalur pemangkat Singkawang dan Bengkayang yang dikenal dengan nama Mendareng sebuah peraturan pemerintah Hindia Belanda yang termuat dalam Stadblad tahun 1938 nomor 352 yang dikeluarkan oleh gubernur jeneral Hindia Belanda yang mengatur bahwa Borneo Borneo ditetapkan sebagai wilayah administratif dengan ibu kotanya terletak di Banjarmasin wilayah administratif Borneo atau Kalimantan ini dibagi dalam dua keresidenan yaitu keresidenan Borneo di bagian selatan dan timur residensi Kalimantan bagian barat dengan ibu kota Pontianat dan pada saat itu Singkawang merupakan sebuah kawadanaan di samping kawadanaan pemangkat dan Bengkayang seiring berjalannya waktu kini kota Singkawang semakin ramai dan maju pesat orang-orang dari dalam dan luar negeri yang ke Kalimantan Barat selalu menyempatkan singgah di kota Singkawang di kota Singkawang ada banyak objek wisata yang dapat dilihat dan dinikmati diantaranya di kota Singkawang ada banyak sekali objek wisata yang dapat dilihat dan dinikmati diantaranya pantai pasir panjang objek ini telah lama menjadi tempat tempat rekreasi yang terkenal menghadap ke Laut Natuna serta beberapa pulau kecil di sekitarnya antara lain pulau lemukutan pulau kabung dan pulau randayan perahu-perahu kecil dan speedboot dapat disewa di sini untuk menuju ke pulau-pulau tersebut sebagai sebuah tempat rekreasi objek wisata ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang serta di sekitar pantai telah banyak hotel toko-toko diskotik dan fasilitas-fasilitas lainnya tersedia bagi wisatawan kemudian ada singka Island Park terletak sebelah selatan kota Singkawang sekitar 8 km sebelum memasuki pusat kota ini ini merupakan objek wisata selama sedepan yang menawarkan fasilitas hiburan modern dan alami kawasan wisata tepi pantai ini menyajikan pemandangan pantai dan hiburan lainnya untuk keluarga yang ditopang dengan berbagai fasilitasnya seperti delman maupun kuda bagi pengunjung yang dapat disewa untuk mengelilingi taman rekreasi ini selain itu pengelola menyediakan kolam renang kantin dan fasilitas lainnya lantas ada pula singkaju yang terletak di sebelah kawasan singka Island Park keunikan kebun binatang singka ini terletak di berbagai penjuru mengelilingi gunung dan nampak keindahan laut dari atas gunung tersebut yang menampilkan hewan-hewan langka lokal maupun luar daerah Taman rekreasi ini juga memiliki mobil pembawa para wisatawan untuk mengelilingi gunung Bajau dari atas gunung ini kita dapat menyaksikan keindahan kota Singkawang dengan jelas kota Singkawang juga dikenal dengan sebutan kota seribu kuil karena di setiap sudut kota ini dapat ditemui banyak bangunan pihara atau lebih dikenal sebagai kelenteng atau pekong bangunan ini memiliki arsitektur yang khas didominasi warna merah dan hiasan leong nah seperti itu sekilas mengenai sejarah kota Singkawang dan juga asal-usul kenapa diberi nama Singkawang serta kaitannya dengan sejarah pergerakan bangsa Tiongkok atau Cina pada masa lalu terima kasih sudah menyimak kisah sejarah asal-usul kota Singkawang ini di channel YouTube boring blog di channel ini anda juga bisa menyimak kisah atau asal-usul kota-kota lainnya di Indonesia serta juga tersedia dongeng legenda ataupun cerita rakyat dari berbagai wilayah Indonesia terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di cerita lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati